Intro Tapi pernah punya masalah gak sama 183 cm ini pada saat dulu kecil sampai sekarang gitu? Kalau dari kecil iya, karena kan aku lahir di Semarang di daerah, jadi otomatis paling tinggi dari semuanya. Jadi ada perasaan minder, terus sekali... Oh malah minder? Iya dong. Bukan malah asik itu tinggi? Iya dong, karena semuanya kecil-kecil gitu, akunya kayaknya semua jadi aduh gitu. Jadi ada perasaan gak percaya diri dan minder. Dan makanya kenapa saya mengikuti kursus modeling untuk melatih percaya diri gitu. Oh justru masuk modeling untuk melatih percaya diri? Iya. And then you fall in love with it? Iya, ternyata dunia modeling menyambut ketinggian itu bukan sesuatu yang menyeramkan, tapi suatu model untuk kita bisa lebih maju lagi gitu. Model paling tinggi di Indonesia katanya. Salah satu. Salah satu. Iya kan? Iya. 183, 183 gitu. Iya. Salah satu, dia langsung ini loh profile dia. Tapi waktu ke Jakarta sempat punya masalah sama berat badan. Iya. Jadi emang... Yang bener. Aku suka makan. Jadi waktu pas... Laringnya ke mana makan? Laringnya ke perut ke semuanya. Iya sih. Iya kan? I don't know. Mano keeper, mana ada cuma kemana. No, no. Lu gemuk. I think walaupun kapal itu lebih tinggi daripada aku, tetap aja aku yang lebih berat daripada dia. Kenapa gitu? Karena ya doyan makan aja sih. Oh, dua-dua juga doyan makan. Karena waktu dulu saya nggak punya, apa namanya, nggak tahu gimana kalau model itu harus jaga badan. Yang penting makan, makan-makan. Nah, akhirnya waktu pindah ke Jakarta ceritanya mau mengepakkan sayap nih. Wah, mau satu panggung sama Dominic gitu kan. Sama satu panggung sama siapa-siapa gitu. Ternyata waktu pas Jakarta gila. Modanya kok kurus-kurus banget ya gitu. Nggak kebayang bisa jalan di Bians. Sebastian Gunawan tuh nggak kebayang gitu. Akhirnya yaudah aku kuliah aja. Fokus, tahun. Terus sempat ikut abang none. Ternyata hati saya kok nggak di situ ya. Kayaknya kurang gitu. Aku pengen lagi modeling gimana caranya. Akhirnya aku diet dan olahraga. Dengan cara diet yang benar dan olahraga. Dan jadilah kayak begini. Jadilah. Akhirnya di maintain. Akhirnya jadi lifestyle. Dan sampai sekarang saya lakukan terus-menerus. Untuk jaga itu ya. Iya. Bukan menjadi keharusan tapi sudah menjadi kewajiban saya untuk melakukan itu. Itu lebih enak. Nggak ada tuntutan jadinya. Nggak ada pressure. Tidak ada. Karena kesaharian lifestyle. Enak dong begitu. Jadi kita harus merubah mindset. Semua all about mindset. I have to change my mindset. Aku baru mau tanya. Why do you look like that? Kenapa aku lihat begitu gitu? Bisa karena pasti bisa. Karena kayak melihat suatu hal yang enak. Bukan dari makanan itu enak buat mulut kita. Buat perut kita. Tapi apa nih yang bisa kita dapatkan manfaat dari makanan tersebut gitu. Bener sih. Iya sih. But not as that simple. It's not that simple, iya. Oke, kita harus merubah. Jangan sampai menunggu sakit. Kita harus merubah lifestyle itu, Kak. Jadi kadang-kadang sehat itu merasa tidak berharga waktu kita miliki. Sehat itu akan terlalu berharga waktu sehat itu pergi dari kita. Dan enak. Kita bisa berkreasi, bisa berkarir dengan enak karena kita sehat ya. Kenapa Allah suka gym dan angkat beban katanya? Iya. Karena dulu olahraga apapun. Sebenarnya apa aja suka aku olahraga. Cuma saya mendapatkan kesenangan dan keloyalan itu dari angkat beban tersebut. Karena di mana kita angkat beban, kita punya otot. Otot itu mesin pembakar lemak. Jadi kenapa? Tapi orang bilang, kamu gak takut gede? Buktinya aku dari 2006 Desember, saya angkat beban dan jaga makanan gak pernah gede gitu. Karena itu adalah informasi orang yang tidak tahu gitu. Salah. Jadi salah gitu. Jadi kita harus... Ini rasional sekali ya? Iya, karena sebenarnya I've been there gitu. Kayak aku dulu waktu melihat model-model kok kurus-kurus apa. Gimana sih caranya? Aku tuh susah cari informasi itu. Begitu saya dapat informasi dan saya lakukan berhasil, saya senang untuk berbagi ilmu itu gitu. Karena saya benar-benar, aduh hopeless. Benar-benar semua cara diet aku coba. Dari aku puntur, dari suntik sana, pakai magnet sini, pakai gak makan seharian. Magnet sini ingat banget. Iya, apa semua gitu kan. Semua dicoba sampai sakit, itu gak berhasil. Jadi sebenarnya diet itu mengatur pola makan. Jangan mengurangi porsi makan gitu. Diatur ya. Oke, gym juga suka? Seminggu sekali? Seminggu berapa kali? Seminggu sekali lah. Kalau ada waktunya sih. Masih balik? Tunggu. Kalau ada waktunya, kadang-kadang aku kurang setuju. Nah, kalau dimarahin. Karena kadang-kadang kita menyalahkan waktu itu. Sebenarnya waktu itu bisa kita buat gitu. Kita emangnya sendiri mungkin. Tidak harus pergi ke fitness center. Kayak di rumah nih, misalnya Kim lagi di rumah. Sit up aja. Kim, ini instruks? Iya, dia bisa sih. Iya, iya, iya. Bisa sih. Mungkinnya sambil nonton TV gitu, disini ada kursi squat aja. Jadi sebenarnya everywhere, gimana saja bisa kita lakukan. Tapi dia karfi dia rajin kok. Iya. Dia kurusan. Dia karfi dia lari, jogging. Iya, iya. Balet juga masih rajin kan? Balet kan? Balet. Masih terus sampai sekarang? Masih, iya. Baru mulai lagi sih. Sebelumnya kan jazz, hip-hop. Cuman aku stop gara-gara hari Sabtunya ini. Aku lagi gak bisa. Karena ada event kerjaan lain. Jadi... Atau terlalu sibuk dengan urusan kursus bahasa Perancisnya? Lagi di stop juga itu. Oh, lagi di stop juga itu. Karena emang schedule-nya lagi gak dapet banget. Oke. Kenapa Perancis? Perancis karena... Aku suka bahasa bahasa itu. Karena itu seksi. Itu romantik. Oke. Oh, kelihatannya pendampingnya bakal orang-orang Fransi. Mungkin. Oh, jadi bukan yang lo kali ada di Instagram itu ya? Ada gosipnya kan di Instagram. Mungkin ada itu kan, bukan itu ya? Enggak, enggak. Enggak, 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 enggak. Karena sekarang social media kan banyak banget. Suka ada yang macem-macem. Aku baru semarin sempat riset kan. Oke. Oke, gitu doang. Ternyata dia prefer French. French. Sudah dipersiapkan. Oke. Nah, tetap milih untuk sendiri katanya sekarang. Lagi milih sendiri dulu. Apa terlalu sibuk? Harus ke Singapura, Milan, dan Jakarta. Mbak juga sih. Sebenarnya memang belum ada yang... Belum ada... Jalanin aja sih. Ngomongin gimuk. Lihat dulu. Masa sih, udah sekeren ini gitu loh. Ya, terkadang orang enggak bisa lihat. Justru itu. Kalau saya sih pengennya dapet pasangan yang benar-benar mencintai diri kita sebenarnya. Yang sebelum ini. Agak susah sih. Apalagi kita dalam industri ini kan mereka ngelihatnya dari status juga kan. Jadi kayak mungkin mereka juga... Kita takutnya sih yang kayak, oh gue pacar gue sekarang model atau pacar gue sekarang artis. Serem sih, takutnya. Serem sih. Masa sih, salah tuh dia ya. Apalagi modelnya akan ke New York nanti cita-citanya modelnya New York. Cita-cita boleh dong, kita harus cita-cita setinggi lagi. Senyakur udah, Milan udah kan? Iya. So next New York. Ya, kalau ada kesempatan pengen coba di New York. Oke, kita break dulu. Kita kembali saat lagi hanya di jasa. Atlet lho dia. Atlet. Gak atlet sih. Gak peperungan lho. Ya udah lebih jelas aja kali ya, Mas. Personal life? Nah.